Apa tanggapan Pak tentang pembangunan Harpo City ini bahwa desa Harpo City akan membuat homestay itu. Apa ditentukan dari Jabil Taraya Bahasa ini? Homestay untuk? Ya, pembatasan rumah-rumah warga nanti. Untuk dalam pasaran apa itu? Harpo City. Harpo City, sini kan tempat yang 5G kan? Apa tanggapan Pak tentang homestay yang ada di Harpo Kecueran, Kerinci, yang hubungan terkunci nanti? Ya, kalau menurut saya, ya itu sangat baik. Yang terpenting, yang terutama penggunaan rumah-rumah warga untuk penggunaan Harpo City itu benar-benar memberikan manfaat, memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat desa yang terkena di sini. Sebenarnya, karena secara tidak langsung itu membantu perekonomian. Walaupun rumah mereka terpakai sebagai homestay, membantu perekonomian dari warga sekitarnya. Yang terpenting, cara pengelolaannya, cara peminatnya itu sama-sama memiliki tanggung jawab. Sehingga manfaatnya itu didapatkan keseluruhannya, baik pengguna. Dari homestay ataupun dari pemilik lahanan. Adakah konsep kedepannya Pak Dewan yang harus kita persiapkan? Konsep kedepan untuk sampai saat ini belum. Karena memang saya juga baru dengar selentingan masalah itu. Perlu saya pelajari dan perlu saya lihat dulu. Supaya kedepannya kita tidak salah sasaran. Supaya kita tidak salah dalam penempatan itu. Jadi kedepannya, nunggulah nanti. Nunggu setelah saya pelajari, saya lihat dulu. Apa harapan yang kamu sampaikan ke masyarakat datil Raja Basa, Kelanda ini Pak Dewan? Tentang? Ya, untuk kedepannya gitu ya. Ya harapan saya untuk masyarakat khususnya Kecamatan Raja Basa dan Kelanda, ya tetap bersinergi. Artinya bersinergi menjaga keamanan. Paling utama keamanan. Apalagi kalau memang desa kita masuk dalam destinasi wisata yang sudah digubur-guburkan. Yang paling keamanan pelayanan masyarakat terutama terhadap pengunjung-pengunjung dari destinasi wisata tersebut. Sehingga desa-desa kita atau Kecamatan Raja Basa kita akan dilidik oleh kota-kota besar lainnya. Sehingga investasi kalau memang sudah Kecamatan Raja Basa ini sudah baik, pelayanan. Investasi pun tidak akan sulit untuk masuk Kecamatan Raja Basa. Nah dengan masuknya investasi di Kecamatan Raja Basa, ya secara otomatis kembali lagi dari perekonomian itulah. Kita membantu perekonomian masyarakat. Untuk dukungan sendiri Pak, tentang homesa yang akan diadakan seperti apa? Kepulangan? Ya kalau saya sebagai perwakilan atau pelayan dari masyarakat sangat mendukung. Selama masyarakat merasakan, selama masyarakat merasakan manfaatnya dari homesa itu. Terutama pemilik-pemilik rumah-rumah penduduk tersebut. Ini sangat mendukung. Oke cukup. Terima kasih Pak Leman, kita dari Medina Nasional dan Pilihan Fakta.